Intro Oke teman-teman sekalian pesawat sudah mengudara pilot yang tadi habis makan pedes-pedes Udah dikasih dasia juga udah cepet langsung naikin pesawat Akan menuju dari bagian selatan ke utara Sepertinya dari sekitar Los Higos sampai ke arah La Cobreria Ya sudah bakal lihat ini potongan cukup fair ya Tim-tim yang mau turun harusnya ini nyampe semua Kecuali mungkin yang turun di daerah kampung militer perlu nyambung sedikit Tapi tim yang turun di kampung itu dikit banget Jarang ada tim yang mau turun di kampung militer mengingat lootingnya lama Di pojokan circle banget, mobil juga terbatas Bisa dicuri-curiin oleh anggota-anggota di Cruz Del Valle sama El Azhar Jadi kampung militer harusnya gak bakal diisi sama siapun Ya setuju banget sih dengan pendapat vlog barusan Ini bener-bener adalah sebuah drop zone yang cukup enak sepertinya Bagi teman-teman di sekitaran Miramar Karena walaupun tidak 50-50 tapi kanan-kiri terbagi secara baik disini Dan sudah ada teman-teman kita yang sudah mulai drop zone NFT sudah mulai drop dari pesawat Voin dan juga tim-tim lainnya Tidak ada The Pilar sehari ini Berarti tidak ada yang bermain ke Valle Del Mar sejauh ini NFT akan ada Cuma Cera Tidak ada Morp yang menjadi contenders mereka Saat ini dan tim-tim lainnya juga sudah mulai drop down Betul, kita bakal dikainya bergerakan juga dari beberapa tim Sudah menunjuk kota mereka masing-masing dari tim AE Akhirnya nyampe juga ke LL Games Sebelum mereka gak nyampe, perlu nyambung Kainya cukup aman Beberapa tim juga langsung mengisi kota mereka yang tepat di bawah mereka Seperti NFT, langsung turun di Cuma Cera Ya betul banget Sudah badat turun ke drop zone yang biasa mereka mainkan Dan zona ternyata mengarah ke arah barat Menandakan banyak sekali tim-tim yang diuntungkan Boom, terutama di bagian sentral Ada di Montenuevo, El Pozo juga ada 69 e-sport Cukup kuat di sana NFT di Cuma Cera Juga belum ada contenders Dan menarik melihat Ikyar agak terpisah dengan teman-temannya Mungkin menahan di bagian gudang sana dan mengambil vehicle sepertinya ya Betul, ini harusnya perebutan mobil di awal-awal Kalau di Miramar itu cukup panas Makanya kita sering di awal-awal lihat tim-tim yang tumbang-tumbangan mencari mobil Apalagi nih, kalau diperhatikan tim-tim yang mau ke sisi kanan itu gak nyampe semua Semua stuck di daerah HDP HDP itu mobil yang banyak yang nge-spawn Jadi kita mungkin bakal melihat fight-fight kecil di awal-awal Terutama bagi tim-tim seperti EVOS, tim Dranix Ada tim-tim seperti Ion, Ion, Betul Itu bakal perang-perangan di daerah HDP, di persimpangan HDP Mencuri dan mencari mobil Betul banget Dan ini masih dengan aerial view saat ini, Alter Ego Dan tadi sebelumnya Nara Di bagian San Martin masih cukup aman Dengan kota yang mereka diami, Los Leones San Martin sebelumnya Belum ada sebuah fight yang terjadi Harusnya di HDP tadi kita lihat sedikit ada penumpukan Ada pergerakan dengan vehicle masing-masing Namun sepertinya belum ada fight yang benar-benar sampai men-tagdown player-player lainnya Dan Geek, saat ini sudah mendapatkan power grid untuk diri mereka sendiri Udah gak ada contender lagi sebagaimana minggu pertama Mereka akan kuat sekali selepas ini Karena ada split loot juga yang dilakukan Betul, kita bakal lihat kayaknya pergerakan juga beberapa tim Tampaknya looting di awal-awal Tim 69 tim yang lagi konsisten banget harinya Mendapatkan total berapa 60 poin ya di 3 game Iya baru 3 game Baru 3 game, 60 poin Memang luar biasa banget dari tim 69 tim Yang sempat kita omongin perlu step up, perlu bermain lebih baik Langsung dibuktikan sama mereka 60 poin 3 game Tapi balik lagi Kalau mereka bisa dapetin total kayak 80-90 itu mungkin bisa percayaan rekor ya BTR 90 poin ya sehari ya Iya, BTR masih dengan tertinggi lah sejauh ini ya Dengan 90 poin mereka dapatkan Kalau mereka bisa melebihi itu Sebenarnya ini akan menjadi sebuah pintu baik lah Buat 69 di sport Mengingat minggu kemarin dia bermain Bisa kita kata under weather lah Belum best performance mereka Betul Kali ini bisa dibilang mereka dapat kesempatan juga Untuk mencari poin tambahan Menutupi kekurangan mereka minggu lalu Dan ini kesempatan masih 3 game 60 poin Kalau mereka maksimal nih Let's say mereka main aman aja 90 poin harusnya gak kemana-mana Kalau mereka konsisten di 10 poin per ronde Di sisa 3 game kali ini ya Betul banget tentunya Ini adalah sebuah kesempatan yang baik Untuk 69 untuk step up Untuk memperlihatkan kualitas mereka Tadi juga ada beberapa viewers yang nanya ke gue Kayak kenapa 69 main garang banget hari ini Menurut gue kayak mentalitas mereka udah terbangun banget Di awal juga udah baik Dan tinggal maintain temponya Biar tetap kuat gitu seharian Kira-kira lo bakal bilang Ya gak tau Jangan dong Kenapa 69 bisa main lebih bagus banget Ya gak tau gue bukan coach ya gitu Kapan nih bisa jawab gitu Saya kalau tanya kayak Kok harinya tiba-tiba tim ini bagus ya mainnya Ya gak tau gue Tiba-tiba jago mereka Ya juga sih Sebenernya paling tepat jawabnya itu ya Kita kan gak tau sebenernya Betul Atau gue tanya Tadi kok gerakan mereka bisa lolos ya Nah itu bener Itu baru pertanyaan yang lebih konkret itu Betul Kenapa mereka bisa chicken tadi Nah itu bisa dong Oh mereka rotasi gini-gini Gini-gini Tuh zonanya mungkin memihak pada mereka Dan lain-lain Ya juga ya Flo ya Oke Karena mereka bagus Karena gak jelek hari ini Iya Itu juga bener sih Ada robo-robo sih di sekitaran Minas Tempat signature mereka tentunya Biasanya kalau main klasik tentunya Kalau di tempat airwolf itu gak terlalu bagus ya Flo Kalau ya di Minas itu Tapi karena ini kali dua Mungkin bisa menjadi kekuatan baru Buat airwolf sendiri Sebenernya enak di Minas ya Kan lootingnya agak cepat tuh Karena kan tempatnya cukup kecil Looting memang gak terlalu banyak Keuntungan lu main di tempat-tempat kecil Kayak let's say Main di scrapping di shelter Kita main di daerah Minas Seperti tempat-tempat yang terbuka Dan cepat Itu rotasi Kita gampang banget Masuk ke posisi Dimana sekiranya banyak orang lewat Kita isi Kita minimal bakal dapetin satu sampai dua kill Dan looting gratis lagi tambahan Ah itu dia ya Karena kita udah mempunyai Utilnya equipment yang cukup Kita juga punya posisi yang bagus Ada orang lewat Tembakin ke knock Dan langsung bisa kita ambil Lootingan dia yang Mungkin dia dari tempat yang High tier loot juga kan Betul Karena balik lagi ya Kalau kita main Kan ada nanya kan Bang ngapain kita scrapping Kalau kita miskin gitu Tujuan scrapping itu memang Untuk begalin orang Tujuan itu kan kita nyebar Area kita nyebar Kita bisa motongin rotasi orang lain Kita juga minimal punya informasi Oh tim ini ngarah kesini Tim ini ngarah kesitu Jadi kita punya tau Oh misalnya BTR kalau direnggel Tiba-tiba ngelewatin area Apa sih Yang deket rozok gitu kan Oke oke Tapi mereka mau ke ruins gitu Kita kurang lebih tau Posisi musuh dimana Tapi kita ngomong-ngom posisi Dari EFOS menemukan juga Posisi rotasi dari tim Dranix Sampaknya mereka pengen coba Menuju ke arah perbukitan Cicakar kah kali ini Waduh Apakah menggunakan cicakar Sebagaimana kita lihat di PMWL Tapi sepertinya Masih ada sebuah Downside vision Dari Evo sekarang Dranix Dan ini adalah sebuah informasi Yang berharga bagi Dranix juga Kalau ada tim lain Yaitu Evo yang ada di belakang mereka Karena Kalau teman-teman perhatikan Ini jauh banget loh Antara 2 player Dranix yang Satu Dan 2 player Dranix yang lainnya Karena 2 ada di bagian utara Dpkado Dan satunya lagi Atau 2 player yang lain Itu agak berjauhan Dan kalau teman-teman perhatikan Ini berbahaya banget Kalau Evo mengambil Sebuah agresivitas Ke arah Dranix Karena mereka berjauhan Satu sama lain Betul Kita bakal juga Bergerakan beberapa tim Tampaknya mulai maju pelan-pelan Ke kiri Berarti perbukitan Cumacera Daerah power Great Mountain Evo Itu bakal jadi inceran Beberapa tim juga Tim-tim seperti BUM Seperti 69 GIGFAM Yang emang turun di daerah tersebut Bakal langsung mensecure Posisi high ground Ataupun tempat-tempat kunci Di daerah tersebut Ya sebetul banget Baru saya disebutkan oleh Flo Lihat ada pergerakan dari Siren Sudah mulai Mengarah ke arah bukit-bukit Karena kembali lagi Kita berbicara Miramar Topografi yang beragam Ada high ground Yang bisa dimanfaatkan Secara maksimal Dan bisa mendapatkan POV Yang cukup luas Ke arah tim-tim lainnya Yang baru saja bergabung Di safe zone tentunya Pilihan Tayo Sebagai salah satu kendaraan Yang digunakan di Miramar Mungkin Merupakan salah satu Pilihan terakhir ya Karena jalan yang lambat juga Kemudian saat mengarah Ke arah high ground Juga sulit Untuk bisa cepat Dan tadi permainan dari Siren Cukup baik Karena dia gak spot dulu Apakah di bukit depan Yang mereka ingin tuju Ada orang atau tidak Betul Kita bakal lihat beberapa tim juga Masih melakukan scouting Masih melakukan rotasi juga Dan pastinya ketika Melakukan rotasi Ada resiko yang terlibat Kita pindah posisi Tapi gimana kita Mengencilkan resiko tersebut Scouting Pasti informasi yang ada Dan pastinya jangan Sampai kita lewatin Jalan yang terbuka Tapi kita ngomong-ngomong Aman dan rotasi Tampaknya tim Dranix Juga mulai dipukul Oleh tim EVOS Sekali yang dapat Dranix bahkan Ngembalikan keadaan Menjadi satu sama Dia bakal lihat Kini dari tim EVOS Masih berusaha Untuk mencari posisi Spray down dari seorang Fox Belum menupakan targetnya Dari seorang Carizer Belum menupakan ke backup Tapi posisi kedua tim ini Cukup terbuka Kalau ada tim third party datang Ini bisa ngacauin Dua tim ini sih Ya sebetul banget Sebuah movement yang dilakukan Di Dranix tadi Udah regrouping saat ini Tapi satu orang masih knockdown Masih mencoba untuk di-revive Tentunya EVOS Sudah mulai regrouping juga Dua orang Lizard dan Morpheus Akan mencoba Sepertinya Mengarah ke bagian high ground Dan mendapatkan view Atas Dranix Dan third party involved Sebagaimana tadi Flow predict Ada Nara Datang di sana Dan knockdown Kembali lagi Untuk tim Dranix Ucup Di sana Masih harus di-revive Ada sebuah Spay down dari belakang juga Tidak mengenai Satu sama lain Dan masih bisa Untuk repositioning Untuk Dranix Betul Kita bakal lihat Kini dari tim Dranix juga Sudah berasa untuk melakukan Revive Ada seorang Ucup Tapi bots Tampaknya masih hard skilling Terlebih dahulu Di sini kita bakal lihat Dari tim EVOS Tidak mau menyanyiakan Pressure mereka sudah buat Langsung dimajuin juga Lemparan bom Mulai di kokong oleh seorang Ryzen Dan apakah dia mencari korbannya Lempar bom Namanya sudah kali ini Tepat di atas kepala Seorang Morpheus Kena peluru juga panas Ada seorang Ucup Langsung menemukan Morpheus Tumbang Dan bakalkah Hilangan nyawanya Kita bakal lihat Dari tim EVOS Juga tertampaknya Lempar bom Tapi belum sampai Menuju ke arah pos Dranix Iya sebetul banget Sebuah timingnya Sangat baik dari Kryzen Dia kok grenadet Dia dengar step dari Morpheus Di bagian atas Dilemparkan Dan langsung bisa menerikan knockdown Dan ini Menjadikan EVOS Akan mundur sedikit Ke arah belakang Karena harus revive Morpheus Terlebih dahulu Dan tidak bisa Melakukan sebuah push Dari bagian kiri Karena mereka Harus settling up dulu Dari main power Yang mereka miliki Betul Kita bakal lihat kali ini Dari pekerakan juga Beberapa tim sudah menunjukkan Arah circle Yang pindah ke kiri bawah Mentalnya sih Gak pakai ampun ya Bener-bener Betul Dari tengah ke kiri Ke kiri bawah lagi Ini bener-bener Sebuah circle yang cukup menyulitkan Karena tadi kalau kita lihat Di tengah-tengah itu Mountain Wave Masih bisa untuk dipakai Justru sekarang Agak cukup ke bawah Dan Kryzen jatuh Dari ketinggian tadi ya Iya Sekiranya bakal dari tim Lufrey Kita pakai Sudah mulai dikunci Oleh tim Ion dan Hydra First Blood Ke arah seorang Pondbit ya Betul banget Lufrey Keinangan satu main power Sebuah rotasi yang cukup panjang Memang dari Lufrey Karena mereka bergerak Dari El Azhar Saat menuju ke arah Bagian timur Impala Mereka bertemu Sama lain Dan Ryzen jatuh Sumpah spray down Ke arah tim lain yang ada Di bagian atas Dari tim NFT Belum mengenai satu pun Di sana Dan masih bisa Untuk melakukan rotasi Dari NFT sendiri Betul Kita bakal bergerak Dari tim BTR juga pelan-pelan Bakal bergerak Menuju ke arah Spot-spot yang high ground Biasanya BTR lebih suka Menggunakan high ground Ke advantage mereka Harus sih BTR Karena gak terlalu susah Karena kan dari Pekado Pindah ke arah Sarka Cumacera Itu deket banget jaraknya Gak terlalu pusing Untuk di awal-awal Tapi beberapa tim Yang mungkin dari utara Dari Le Cobreria Dari Tierra Bronca Cruz El Val Bakal agak kesulitan Tapi kita ngomong-ngomong kesulitan Mulai ada perang juga Antara 69 dan juga siren Antem lumayan low VL juga lumayan low Tapi VL Berapakan seorang antem Ditumbangkan Dan langsung kah dipulangkan Nggak Bakal di hold dulu Bakal di pressure kembali Olet 69 Lemparan bom Terus orang low Teribak menuju ke orang VL Yang lagi melakukan healing Di balik satu Mobil dia ya Lemparan bom Kurang dikit Kurang dikit Untuk mencapai ke orang VL Tapi 69 Masih tersebar Dan gak cukup luas Sedangkan siren Lumayan rapat Pertahanan mereka kali ini Betul banget Ini adalah sebuah choke point Yang sangat berharga Di bagian bibir zona Anthem masih knockdown Belum bisa untuk D-R5 Tadi permainan sangat baik Dari VL Dia pick Kemudian ngumpet lagi Pick Kemudian ngumpet lagi Menyusahkan dari siren sendiri Dan sekarang adalah 3 versus 3 Antara siren Dan juga 69 e-sport Betul tapi Tampaknya dari tim Evos Juga Dranix belum selesai fight Masih berlangsung Hingga serga kedua kali ini ya Ya betul banget Sebuah long fight Ternyata terjadi disana Dan Anthem sudah berhasil Mundur ke belakang Masih dengan utility battle Yang diberikan oleh siren Untuk memukul mundur 69 ke bagian belakang Dan sepertinya Masih ada Untuk bisa merevive Dan VL Ternyata ter knockdown Misalkan dua player Boneng dan Trixie Betul Kita bakal Terus orang Trixie Bakal dihujani bom juga Tapi belum sampai tumbang Terus orang Dranix Juga mau kehilangan Dua player mereka Kali ini Ternyata Evos Tampaknya tidak mau Melepaskan tim Dranix Yang sempat Ter ini ya Terpincangkan di awal-awal Tampaknya dari seorang Trixie Juga bakal nge-smoke Kayaknya bakal coba kabur Tumpah coba Pindah posisi Tapi VL Bakal di backup Bakal di hold Bakal di backup Yes bakal di backup Tapi Trixie tampaknya Terlalu terbuka Dan bakal ke takdown Oleh seorang Jaspé Aldri pun langsung pulangkan Trixie ke arah lobby VL pun masih ke knock Tinggal dua pemain 69 Tersisa harusnya di low ground Betul banget Hanya menyisakan boneng Sendirian saya di bagian bawah sana Agak cukup kesulitan Untuk bisa melakukan body system Melakukan revive Kada teman-temannya VL Akan menjadi sebuah Confirm kill berikut Seperti itu untuk Siren Dan ini dia 69 harus berjuang Dengan satu orang saja Sampai ke late game nanti Dan ini akan menjadi Sebuah kesulitan bagi 69 Selepas Dua game yang gemilang Dia lakukan sebelumnya Betul Tampaknya di kali ini ya Dari 69 Belum mendapatkan game terbaik Mereka dia awal-awal Harus mengalami percobaan Yang lumayan berat Dia awal-awal dipincangkan Dapatkah 69 bermain dengan konsisten Dan mencari poin kembali Untuk memaksimalkan jumlah poin Yang mereka miliki hari ini Betul banget 60 mungkin sudah besar Tapi tentunya belum cukup maksimal Untuk 69 sendiri Karena mereka bisa untuk mendapatkan lebih Namun kita berpindah terlebih dahulu Ada sebuah shot tadi Dan ini Ivoz Dranix sudah saling berdekatan satu sama lain Ini adalah di bagian belakang Dari Pekado tentunya Saling berdekatan satu sama lain Dari tempat lain VL sudah di confirm Menjadi kill Morveus Masih mencari Last man standing Sepertinya dari Dranix Yaitu Mozart dalam kompon ini Rumah roti Ini risiko banget loh Dari tim Ivoz ya Healing sudah mulai low Mereka berempat juga kali ini Harusnya pindah posisi Jangan terlalu lama nahan Mozart juga tinggal menggunakan Beberapa bansion dimiliki Dan mungkin Mozart bakal coba Untuk nyeret kaki orang Tapi Ion bakal langsung menghajar Pergerakan tim lain Tapi dari 69 Bakal pulang ke arah lobby Di game kali ini Kita bakal dari BTR Tampaknya bakal keperan Dengan tim Vick Team Ada yang sampai jatuh Dari bagi Tapi kali ini dari Vick Team Motor 3 Mereka bakal sedikit terpleset Dan kita bakal dari tim BTR Dihajar oleh tim Vick Team Betul banget ini Sebuah hal yang sangat berbahaya Untuknya buat Vick Team ya Dengan motor roda 3 nya Sudah jatuh Ini akan menjadi sebuah kesulitan Bagi mereka untuk melalui rotasi Tapi dari Bigatron sendiri Satu orang sudah berhasil di knockdown Dan sepertinya agak cukup berjauhan Dengan teman-temannya Dan tidak bisa direvive Yaitu Zuxi berarti Betul Ini bakal membuat BTR Pincang kembali di game kali ini Kecuali somehow Luxi dapat disamperin Dan direvive Yang sebenarnya agak susah Mengingat jarak mereka cukup jauh ya LDR kali ini mereka nih Iya dia ini LDR Bener-bener LDR Tunggu dan Nara Yang sedara tadi mungkin belum maksimal Bermainnya dengan tusun beberapa kali game Dan sekarang sudah meneratkan Sebuah posisi di bagian lower ground Cukup baik secara compound Untuk mereka holding Tapi lihat Geek dari bagian atas high ground Ini akan bisa diberbahaya banget Karena Geek Melihat Geek di Miramar sebelumnya Dia bermain ganas banget Lihat Shot yang diberikan ke arah Frost Ini akan memukul Nara Frost Untuk tidak melakukan pick lagi Ke arah bukit tersebut Iya kita bakal dari tim Nara juga Tampaknya mengambil low ground Tapi compound Ketimbang high ground yang udah diisi terlebih dahulu ya Berapa tim seperti pick team Juga lebih milih untuk di high ground Zuxie tampaknya juga akan stay ya Stay di daerah pertahanan tim pick team juga Harusnya beberapa tim sudah mau yang ngelock Dan tampaknya kita perhatikan Di daerahnya tim pick team Ini kan di kanan ya Kurang lebih kanan bawah Ini udah rame banget Bener-bener full banget areanya Tapi dia bakal dari Luxie Sudah melupakan juga seorang Cisun Kayaknya tampaknya dari tim BTR Tidak mau melepaskan Zuxie secara gratis Pengen nyari korban tambahan juga Betul banget Itu Zuxie berarti kalau gak ada Enemis yang kill karena dia Berarti dia jatuh mungkin dari kendaraan ya Iya dia jatuh dari kendaraan Dia bukan ditembak Tapi kepleset tadi kayaknya Mungkin mobilnya udah mau meledak Dia lompat kenok jadinya Betul banget Saya harus sayangkan tentunya Sudah kehilangan satu penggawahnya Namun masih panjang Poin lagi men Poin lagi bakal coba Kainin melawan tim Ion Mempush kah kali ini Karena kedua tim belum masuk ke arah safe zone Memang dari Poin Lebih dekat ke arah safe zone Dan bakal motong Lihat pinter banget dari Poin Langsung dua orang dikirim ke ujung zona Dua lagi nahanin Ion Jadi kalau ngomong pressure Harusnya lebih gede dari Poin Karena mereka punya zona terlebih dahulu Iya betul banget Saya akan berbaik Ternyata bagi Ion Di tempat tersebut Namun di tempat lainnya Juga di perbukitan high ground Di sini ada sebuah fight juga Antara Altor, Ego Dan juga NFT Smith Berada di bagian depan Ada sebuah shot Karena Leo Leo udah low HP sekali Tapi tidak knockdown Di sini ada pala Gimpen Yang tadi mencoba untuk melakukan Sebuah badan sistem Dan menit dilemparkan kembali Smith akan mencoba untuk mundur Terlebih dahulu Karena dia tahu Defensif line dari NFT Udah terlalu kuat di bagian depan Utility juga sudah terlalu banyak Dilemparkan oleh NFT Iya kita bakal lihat Kayak ini juga Pergerakan beberapa tim Pelan-pelan Pelan-pelan mulai Mengambil ujung circle Dan tampaknya Pindah ke kanan bawah Tempat pengumpulan semua tim Dihajar Langsung rame Serame-ramenya Kita bakal dari tim Ion Tampaknya sudah mulai kehilangan player Mereka dua player sudah ke knock Tinggal dua player yang bertahan Auro Masih cuman untuk Refare teman-teman Ada pun nge-smoke Ke arah teman-teman Kita bakal dari tim Alter Ego High groundnya sih enak banget Tinggal tembak-tembak Ke arah bawah terus nih Iya sebetul banget Auro juga knockdown Karena Smith memeledakkan Vehikel yang dimilikinya Misalkan Red Face Ain Yang mencoba untuk Merevive ke arah hijrah Liquid juga tadi terjatuh Dari kendaraannya Jadi dua aktif player Sejauh ini Untuk Ion Esports Dan mereka tidak berada Di kondisi yang sangat baik Betul Dari tim Alter Ego Tampaknya tidak mau Melepaskan juga high ground mereka Mereka membiarkan tim Ion Untuk melakukan revive Dengan catatan mereka Masih mengontrol area high groundnya Dari tim Ion ya Hijrah juga red face Masih berusaha terpertahan juga Dua tim sudah dipulangkan Secara beruntung juga Di ke arah lobby Tingkat 13 bersisa kali ini ya Ya sebetul banget Sebuah kesulitan bagi Ion Ada sebuah smoke pop out Yang sudah dikeluarkan mungkin Niatnya adalah Untuk menyelamatkan Auro Tapi lihat Sebuah view Sebuah POV Yang dimiliki Alter Ego Benar-benar on point Benar-benar luas Auro akan cukup kesulitan Jika lo memilih Untuk bisa berjalan Ke arah mereka berdua Ternyata hijrah pun Baik hijrah dan juga red face Mengarah ke Auro pun Cukup sulit Ya kita bakal Sekali ini spray down Dari tim Ion Tampaknya hampir Menumbangkan requiem Tapi belum sampai Menumbangkan Pemain dari Alter Ego Kali ini ya Kita bakal lihat dari red face Masih juga tapping-tapping Auro sudah mau Building out Tapi harusnya sudah sampai Untuk diselamatkan Tapi berapa lama Mereka bisa bertahan Mengingat dari tim Alter Ego High groundnya sih Benar-benar nge-counter banget Posisi tim Ion Ya sebetul banget Namun kita juga harus Shout out ke red face Dan sebuah Suprising fire yang cukup baik ya Bisa memberikan sebuah space Untuk hijrah Bergerak ke arah Auro Dan bisa merevive Dan bisa Merepositioning lagi Dari manpower Yang dimiliki oleh Ion Sebuah tapping Tempat lainnya Sebuah tayo di belakang Sangat pelan Masih mengicar Karena Merado Sangat sayangkan Dan itu dia Dua player dari King Masih ditembakin Dan masih bisa untuk mengarah Ke arah gereja Di lower ground sana Betul Tampaknya dari tim King Memotong pergerakan Tim RRQ Riu Mengambil gereja terlebih dahulu Sebelum tim RRQ Bisa maju ke arah Dejanya Tapi apakah ini beberapa tim Masih bertemu juga Di ujung circle Dari tim Alter Ego Dari tim Ion Dan juga tim NFT Memperebutkan perbukitan Yang sama kali ini ya Perebutan Kurang lebih Ini perbukitan Cuma cairah Ya betul banget Ini sesuai dengan Predik Luflo Tadi di awal Mereka benar-benar Mengarah ke arah Perbukitan Untuk memainkan high ground Karena kembali lagi High ground Lebih dapat POV Yang lebih luas Ada sebuah usaha Dari Siren Untuk bergerak Melakukan dengan tayo Tadi ada sebuah spray down Entah kenapa Tidak di caker Oleh hands sendiri Dan Siren disana Udah cukup kesulitan Dua player Udah low edge Memotong Spey Dan satu player lainnya Betul Beberapa tim juga Sudah mulai clash Di circle keempat kali ini Spray down Dari seorang hands Menuju ke orang audrey Yang terlalu terbuka Naik baginya Tidak mendapatkan cover Dan bakal langsung dipulangkan Ke arah lobby Audrey Tampaknya tadi Sedikit offside Tapi kita bakal dari hands Masih temen-temen juga Oleh tim Siren Yang berusaha untuk nge-cover Temen yang barusan Dipulangkan ke arah lobby Betul banget Satu player lagi Dari Siren juga knockdown Sepertinya menyisakan Dua aktif player hands Masih menjaga dari Defensive line Dimiliki oleh Louvre Dan ini akan menjadi kesulitan Bagi Siren Dua orang Akan mencoba maju pelan Tapi pasti ada sebuah spray down Dari Louvre Karena dua player dari Siren Cukup low HP Dan ini akan sulit bagi mereka Dari DPS doner Sudah sakit banget Mox P Juga langsung sekarang Nih dilembarkan kembali Just P masih nge-heal Tapi gak kenok ya Gue biung Tadi kena atau gak sih sebenarnya Iya makanya Gue kena damage Tapi gak sampai kenok Tapi kita bakal lihat Kayak ini beberapa tim Sudah main crash juga Kayak ini dari tim Louvre Mas coba untuk Menahan pergerakan Dari tim Siren ya Antem pun dipulangkaran lobby Tinggal Just P Kayaknya tersisa Ya betul banget Just P Bisa mungkin sekarang Melakukan healing prompt Di bagian luar Karena ketika dia maju Dia sudah mengetahui Ada banyak player Yang mulai menunggu Dan dia kembali lagi Melakukan healing prompt Karena zona kelima DPSnya udah sakit 375 meter Untuk tim Louvre Dapatkah mereka pindah Hands berusaha Untuk ngelok ke arah Just P Menunggu dia mati Tapi apakah ini worth it Karena ada tim Louvre Kalau nanti diperhatikan Di map ini sekarang nih Dia harus lewatin Banyak banget tim depan dia Betul banget Ada NFT Ada Alter Ego Belum lagi lower ground Yang mungkin harus ditempuh Kembali lagi Jadi ini memang sebuah Fight yang menurut gue Kurang worth it ya Karena hanya satu orang saja Yang ada di belakangnya Betul Kita banget beberapa tim Juga sudah mulai clash Dimana ada tim Boom Di bawah kiri Circle Masih perang juga Melawan tim NFT Yang sementara Baru ada 2 player Tapi 2 player lagi Akan menyusul Bentar lagi Dari tim Geek Fame Juga bakal fight Dengan tim Evos Masih menahan gempuran juga Dari tim NFT Masih melihat ke kiri Masih melihat ke kanan Mencari celah juga Naik ke atas Apakah ini bakal resiko Atau menjadi keuntungan Bagi tim NFT Kita bakal lihat dari Pala Gimpe Masih menahan Masih mencari posisi juga Lempar smoke Untuk coba ngang cover Posisi juga sementara waktu Ikiar masih ke knock kondisinya Kita bakal lihat Apakah dari NFT Bakal menggunakan Keunggulan jumlah mereka Untuk mempressure Ke arah tim Boom Kali ini Benar-benar sebuah Boom Karena dilemparkan Ke arah NFT Satu orang knockdown Tapi ada sebuah reflect Dilakukan lagi Tapi utility kedua dari Boom Ke arah NFT Men-knockdown lagi Satu player Leo melakukan sebuah spray down Karena sepabil Sepabil akan mulai maju Ke arah depan Karena sebuah smoke Pelan-pelan mulai ke depan Kali ini Boom Gak Masih menahan posisi mereka Belum menemukan posisi Di mana tim NFT bertahan Tapi ini berada di ujung zona banget Kalau ada tim-tim yang tahu Ini fight di ujung zona Dia tabrak Ini langsung tempatnya Mengambil keuntungan Dari kedua tim ini Yang masih clash Ya betul banget Ini adalah sebuah ujung zona Sebuah choke point Yang harus dimanfaatkan Oleh kedua tim tentunya Bahkan dari NFT Masih ada tiga orang Satu orang menjaga belakang Sudah mulai mengarah ke arah depan juga Karena Boom Ini adalah sebuah ancaman yang nyata Ancaman yang sangat dekat Untuk bisa dihentaskan terlebih dahulu Dan mereka mungkin bisa aman Selepas ini Namun fight masih terjadi Long fight masih shoulder pick Masih-masih belum ada utility lagi Yang dilemparkan Ya sudah bakal lihat Tim NFT masih bertahan juga Dengan tiga anggota mereka Boom juga tiga anggota mereka Masih-masih sudah memiliki Tapi Alter Ego bakal join the fight Mengganggu Leo Dan dipulangkan ke arah lobby juga Boom Tampaknya mendapatkan sedikit Bala bantuan dari tim Alter Ego Dibantu dan akan dimajukan Kali ini enggak Belum maju Dia enggak mau terlalu terbuka Karena di belakang mereka Masih ada tim nomor 15 Yaitu tim Alter Ego Betul banget Ini akan berbahaya banget Tentunya bagi NFT terlebih lagi Karena mereka tinggal menyesalkan Dua player saja Di belakang mereka Pas banget di belakang mereka Aldo Alter Ego Dan bener banget dari Bob Sudah menambahkan satu player dari NFT Menyesalkan Last Man Standing Dan Alter Ego Kalau teman-teman perhatikan tadi Sudah mulai bergerak ke arah rumah dewa Betul Kita bakal ada tim Boom Tampaknya seharus bertemu lagi Dengan satu tim tambahan Kak kali ini Tim Evo Bakal pulang ke arah lobby Tapi Alter Ego bakal join the fight juga Dimana Smith bakal tumbang Sementara waktu ini Kita bakal lihat Tadi pergerakan tim NFT Tampaknya masih menemukan Requiem juga Smith tumbang Tinggal dua pemain dari tim Alter Ego Yang datang sebagai pelakor Malah ditumbangnya terlebih dahulu Gak mau diganggu Gak mau diganggu antara Boom Dan juga NFT Tunya Svavel masih menjaga di bagian belakang Dan Mas Gaga Lebih memilih untuk reposition Di belakang sebuah vehicle Svavel menemukan sebuah gerana Tidak kena sepertinya Karena masih ada kendaraan Yang menghalangi antara Mas Gaga Dan player dari Boom Esports Yes Sudah bakal dari tim Boom Juga bakal masuk ke depan Pelan-pelan Bakal coba untuk membersihkan area mereka Zona pun kebanting lagi Mereka harus pindah kembali kali ini Untuk tim Boom Setelah fight Masih ada fight lagi Harus mereka laksanakan Dan kita bakal masuk Terus kalau kenem abis ini ya Ya sebetul banget Dan di tempat lain Eh temennya sendiri Oke Aduh aimbot Yusra harus di knockdown Dan bahkan dipulangkan ke lobby tadi ya Dengan vehicle explosion sepertinya Misalkan beberapa player terakhir Ari dan disini ada sebuah push Alter Ego Kembal lagi Sebagaimana tadi diberikan informasi oleh Flow Mereka yang push Mereka yang hold Sebentar saja Langsung dihentaskan oleh Boom Esports Betul Tapi kita ngomong-ngomong Dihentaskan Banyak banget timnya harus bergerak juga Karena circle Sudah bergerak kali ini Betul banget Voin Tadi ya Sudah satu player harus dipulangkan ke lobby Karena sebuah mistake play Yang dikelakukan oleh salah satu teammatenya Namun Ada big drone red aliens Yang lebih menjadi momong Yang menyeramkan Untuk menahan mereka Untuk tidak bisa bergerak ke zona berikutnya Iya Setelah beberapa tim juga Sudah main fight di ujung circle Dan what a nice bomb Dari soang red face Hampir mendapatkan kill tambahan Ke arah Voin Tapi tampak yang Nara yang dapetin ya Nara yang dapetin mereka Dan Voin Dengan satu player yang tersisa Lemparan bom terus Selontarkan oleh red face Hujan red zone Buatan dari seorang red face Berusaha mendapatkan kill Ke arah Voin Yang masih bertahan Bertahan dan bertahan Bluzer mulai menghimpit juga Red face harus keluar Gak mau tahan terlalu lama Spray down oleh red face Tapi red face Berhasil menangkan fighter Dan bakal menambah jumlah kill Terus kayak gus Jumlah present point No timnya kali ini Iya sebetul banget Dan semua permainan yang sangat baik Buat red face Dan dia tidak mengarah ke arah perumahan Mengarah ke bagian lower ground Dan mungkin masih selamat Tapi RRQ Benar-benar tersandwich Dan Nara Dan juga gig di depan dia Benar-benar kesulitan saat ini Untuk RRQ Karena dia Benar-benar tersandwich Dengan dua tim yang berdekatan Sama-sama lain Betul Tapi kita bakal lihat Ada tim Geek Fam Harusnya mereka bisa Nge-pressure tim RRQ terlebih dahulu Jangan sampai membiarkan RRQ Masuk dengan aman Tapi di belakang RRQ juga masih ada tim Nara Yang nge-pressure juga ke RRQ Mas Gage juga bakal pulang Tinggal 6 tim yang tersisa pada kali ini Kita bakal lihat Beberapa tim masih tersisa juga Ion masih bertahan juga Tapi depan Ion RRQ nomor 10 Yaitu kalau gak salah Ada tim BTR K kali ini Ya BTR akan berdekatan Tapi ternyata ada sebuah push Dari RRQ Satu orang dari Geek sudah knockdown Bumbu Di dalam sebuah broken shake Masih bisa bertahan Di sana ada knockdown Bahkan Mengisahkan Alvir Lalu last man standing Dari Geek Masih ada Bahkan ada Boom juga Yang menjaga dari bagian atas Dan ini akan menjadi kesulitan Bagi RRQ Langsung saja dua player dipulangkan Satu masih knockdown Mengisahkan Warun Dan Maltway sebagai aktif player Iya kita bakal lihat Dari Warun juga Maltway Bakal bertahan Tapi kita bakal rehatkan Sebagai bulan Ada lobby top 4 kali ini Untuk RQ Boom BTR juga Nara Nara tampaknya bertahan Dengan dua anggota mereka Sampai akhir-akhir permainan kali ini Ya betul banget Sebuah small circle Sekarang di zona ke-6 Dihuni oleh 10 player Dengan 4 tim berbeda Sebuah granat dari Nara Knockdown Carol Ryzen What a play Dari Maybe Di bagian ujung jalan lainnya Betul kita bakal Berapa tim juga Masih beradu-adu Tembakan kali ini Kita bakal lihat dari Tim Boom Harusnya mereka pengen enak Tapi zona Tidak menguntungkan siapapun Semua tim harus maju Semua tim harus bertahan Semua tim harus mencari posisi mereka Ya betul banget Bob sedang pelan Tapi pasti maju ke depan Di sana ada RRQ Di sana warung Masih menjaga Semua baris sistem yang cukup baik Tapi Maltway ternyata Lebih milih untuk prone tadi Bob sangat berani Untuk maju ke depan Misalkan satu last man standing Dari RRQ Dan sebuah spray down lagi Maltway justru tertakedown Voker Dari bagian belakang Juga membantu Begitupun Sevavel Dan RRQ harus finish Di posisi keempat Ya sudah bakal Pergerakan dari tim Boom juga Harusnya pengen enak ya Mereka punya high ground terlebih dahulu Mereka bisa mengambil Ujung-ujung high ground Melihat tim Naran juga Micro Boy bakal maju Ini tinggal satu-satu Harusnya ini Boom Yang menang Harusnya Betul banget Dari posisi Dari manpower juga ya Flo ya Mereka masih banyak Jumlah anggota Posisi Menentukan prestasi Betul Ditambah sekarang ya Jumlah udah beda Tergantung Ini kayak soal tambahan Betul Additional point lah ini ya Betul Kalau posisi menentukan prestasi Jumlah anggota juga menentukan Iya betul banget Prestasi setinggi apa Setinggi apa Betul juga Dan ya bahkan Boom juga diberikan Dewi Fortuna lagi Berupa airdrop Vest Level 3 Udah diapakan lagi Naran ternyata melakukan Healing Prom di bagian luar Mengisahkan Micro Boy Versus Boom Esports Iya sederhana Bergerakan dari suara Micro Boy Akan bertahan melawan tim Boom Tiga anggota Lawan satu Pemain doang Apakah Boom dapat Men-secure Dan juga memaksimalkan Jumlah point yang mereka miliki Pada hari ini Kita bakal lihat dari tim Boom Pelan-pelan Pelan-pelan nembak Belum-belumkan targetnya Terus spray down Ke arah Micro Boy Yang ngumpet Di balik smoke Zone pun semuanya bergerak Micro Boy harusnya bakal ketawan Dan yes Micro Boy bakal tumbang Dan winner-winner chicken dinner Untuk tim Boom Esports Luar